La ilaha illallah muhammadun rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah illadzi qad kataba' alaina asyam qanma kataba' alalladzina minqablina la'alana minal mutaqin Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadun rasulullah Hadirin sekalian Alhamdulillah malam ini kita dah masuk bulan ramadun yang Atau hari yang kedua di bulan ramadun ini Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa Kita ini hidup di negara merdeka Indonesia Yang mempunyai satu ideologi yang melupakan Titik temu Titik temu antara dua paham yang semula itu Sangat tajam Tadi sudah disebut saya diminta oleh Panitia untuk bicara Titik temu Nasionalis Islam Dan nasionalis sekuler Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Itu judul yang diberikan kepada saya Dan saya harus menyampaikan ini Soalnya permintaan panitia Jadi Indonesia merdeka ini mempunyai ideologi Titik temu Yang kalau dalam ilmu Itu sering disebut Titik temu Dalam konsep prismatik Jadi ini ide ini ide ide bertemu di tengah lalu membantul Jadi itu ide ideologi negara kita yang disebut Pancasila Nah saudara Saya langsung saja Indonesia itu Mulai dicanangkan sebagai negara merdeka Itu pertama kali tahun 1928 Sejak itu kita menyatakan Berbangsa satu Bertanah air satu Berbahasa satu Itu sumpah pemuda Dan itu cita-citanya Indonesia harus segera merdeka Nah terus gerakan kemerdekaan itu timbul Sesudah bertahun-tahun sebelumnya selalu gagal Ini mengkristal Kita mendirikan sebuah negara namanya Indonesia Nah disitulah kemudian muncul ide Kalau Indonesia merdeka itu Maunya pakai negara apa Gitu Polemik Mula pertama Dipicu Oleh Bung Karno Yang pada tahun 1928 Dia menulis tiba-tiba Isinya itu Kalau Indonesia Besok merdeka Harus pakai Negara sekuler Itu Bung Karno Harus pakai negara sekuler Enggak boleh pakai negara Islam Bung Karno Tahun 1938 Kenapa? Karena kalau agama itu digabungkan dengan negara Dimana-mana mundur Negaranya rusak Agamanya rusak Kata Bung Karno Dan itu betul Coba negara-negara Islam yang ada Sampai saat itu Atau sekarang yang menamakan diri Kan selalu terjadi konflik antara agama dan negara Sehingga kata Bung Karno Udah lah kita ikuti itu Kemalatatur Di Turki itu hebat Kata Bung Karno Sehingga Dia Menulis Tulisan-tulisan itu Yang Mimpinya itu Mendirikan negara sekuler Totally sekuler Tapi Bung Karno secara pribadi itu Islam Rajin Beribadah Cuma kalau urusan negara dan agama Dia harus bisa Dia menulis Misalnya Mengapa Turki Memisahkan agama dari negara Dia jelaskan itu hebat Hebat itu Turki Lalu Dia menulis Kalau Negara Islam itu Ibaratnya masyarakat onta Sehingga dia nulis Masyarakat onta Dan masyarakat kapal udara Yang intinya Kalau Indonesia merdeka Jangan pakai-pakai agama Bung Karno pada tahun 1938 Nah ini kemudian Menarik Orang lain Yang juga menjadi Salah seorang pendirian Namanya Nasir Nasir itu Menyerang balik Ada apa tuh Bung Karno Kok bilang-bilang Islam Hanya memundurkan negara Islam itu lengkap Islam itu kafah Mimpin negara Bisa mendirikan negara Bisa kemajuan Bisa apa Bisa Oleh sebab itu Sebagai konsekuensi Dari mayoritas Kata Nasir Indonesia kalau merdeka Harus negara Islam Ini tulisan Nasir Cinta agama Dan cinta tanah air Rasionalisme Dalam Islam Dan Sebagainya Dan sebagainya Arti agama Dalam negara Nah saudara Jadi Sudah ada pertentangan Nah ketika betul-betul Indonesia akan merdeka Pada tahun 45 Dibentuk panitia Namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Nah disini Aliran ini terus Bertempur Kita akan merdeka Kita panitia ini Mendirikan negara Gimana Bung Karno katakan Kita bikin negara kebangsaan Sekuler Tapi yang kelompok Islam Katakan Harus negara Islam Sidang macet 29 Mei 30 Mei 1 Juni Bersidang 3 hari Macet Tidak dicapai Sehingga Dibentuk panitia 8 Kalau gitu Sudah sidang Tutup dulu 8 orang Bikin kesepakatan dulu Negara apa Nah disinilah Kemudian Pada tanggal 22 Juni Itu Bung Karno Mengumpulkan Tokoh Yang panitia 8 Itu oleh Bung Karno Diromba Kata Bung Karno Ini tidak adil Panitia ini Kenapa Masa yang mendukung Negara Kebangsaan Ada 6 Yang mendukung Negara Islam Hanya 2 Kiai Wahid Hasim Dan Kiai Bagus Hadikusumu Tidak adil Harus diseimbangkan Oleh Bung Karno Diromba Panitia itu Menjadi 5 Atau 4 Dari golongan Kebangsaan Ditambah 1 Meramis Yang dari golongan Agama Non-Islam Tergabung kebangsaan Lalu 4 Dari golongan Islam Nah disitulah Kemudian Dicapai Titik temu Kita bukan Kita bukan Negara sekuler Kita bukan Negara sekuler Seperti yang Diinginkan oleh Bung Karno Kita bukan Negara agama Seperti yang Diinginkan oleh Nasir Dan kawan-kawan Tapi negara Prismatik Negara Titik temu Itulah yang Dalam agama Disebut Misakon Walidho Kesepakatan Luhur Jadi negara ini Didirikan atas Titik temu Kesepakatan Luhur Satu Ingin negara agama Dimana Satu agama Menjadi agama Resmi Negara yang lain Tidak boleh Yang kedua Negara sekuler Tidak boleh Satupun agama Sini negara Bersama Ketemulah Di Piagam Jakarta Karena Bung Karno Tau Tidak mungkin Kita Kondirikan negara Menafikan agama Orang Indonesia Sejak dulu Sudah beragama Cuma agamanya Berbeda-beda Kata Kelompoknya Islam Juga Iya ya Tidak mungkin Kita memaksakan Mendirikan negara Islam Banyak orang Tidak Islam Orang Islam Yang hebat-hebat Tidak mau Negara Islam Mau beragama Ya beragama Negara-negara Seperti Bung Karno Sendiri kan Hebat Islam Bung Hatta Islamnya Kurang apa Orang Menang Yamin Kurang apa Juga Orang Sumatera Barat Tetapi Tidak mau Negara Islam Oke Dibentuk Negara Kesepakatan Nah Sudah sekalian Itulah Titik temunya Deskita ini adalah Negara Kebangsaan Yang berketuhanan Kita temunya Religious Nation State Agama Semua pemeluh agama Disini dilindungi Oleh negara Itu Tetapi Negara Tidak memaksa Orang lain Untuk memperlu Agama tertentu Bahkan Tidak boleh Memaksa Warga negara Untuk memeluh agama Juga Disebab itu Sudara katakan Negara Pancasila itu Negara Berketuhanan Semua orang harus Bertuhan Kalau ateis Tidak boleh Ya dalam Pikiran kita Tapi coba Apakah ada orang ateis Di Indonesia ini Dihukum Tidak Didakwai saja Asal jangan Menghina agama lain Karena Kalau Islam sendiri Mengatakan Dan juga Tidak ada Ketentuan Di dalam Kitab Undang Agama Orang siapa Tidak memeluh agama Dihukum Itu Tidak ada Tetapi Orang yang Memeluh agama Itu dilindungi Oleh negara Untuk melaksanakan Ajaran agamanya Nah Sudara sekalian Oleh sebab itu Maka Kita Lihat Negara Pancasila Ini Kalau dari sudut Islam Itu Ibarat Apa yang Disebut oleh Nahdutul Ulama Itu Darul Mitha Negara Kesepakatan Kesepakatan Di dalam Agama Itu Tidak boleh Dilanggar Muhammadiyah Menyebut Darul Ahdi Wasyahada Negara Perjanjian Dan Persaksian Bahwa Negara Ini Dibentuk Bersama Oleh Berbagai Pemeluh Agama Sehingga Harus Dipelihara Bersama Itu Prinsipnya Nah Sekarang Persoalannya Apakah Itu Boleh Atau Pertanyaannya Bukan Soal Boleh Ini Sudah Jadi Piagam Jakarta Disepakati Tapi Tanggal 18 Agustus Nah Ini Yang Sering Jadi Pertanyaan 18 Agustus Ada Tujuh Kata Dicoret Kalau Piagam Jakarta Kesepakatannya Itu Isinya Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluknya Tapi Tanggal 18 Agustus Disepakati Lagi Sudah Ganti Saja Ketuhanan Yang Maha Esa Agar Tidak Ada Kata Kata Agama Disitu Terjadi Perdebatan Tapi Akhirnya Yaitu Kesepakatannya Sehingga Menjadi Negara Kesepakatan Apakah Itu Sah Karena PPKI Yang Mengesahkan Itu Adalah Memang Dibentuk Untuk Melakukan Pembentukan Negara Sedangkan Yang Sebelumnya Itu Adalah Dibentuk Untuk Merancang Susunan Konstitusi Dan Susunan Negara Dibubarkan Dibentuk Panitia Baru PPKI Yang Mengesahkan Rancangan Ketika Mengesahkan Itu Indonesia Merdeka Disahkan Kemudian Besoknya Dasar Negara Disahkan Lagi Dengan Penyempurnaan Penyempurnaan Itu Nah Itulah Yang Kemudian Menjadi Titik Temu Perdebatannya Boleh Ada Yang Puas Yang Tidak Puas Tetapi Secara Yuridis Konstitusional Yang Disahkan Pada Tanggal 18 Agustus Tahun 45 Itulah Titik Temunya Saudara Sekarang Bagaimana Konstruksi Fikih Konstitusinya Ini kan Tanya Dari Sudukut Hukum Islam Bener Nggak Orang Islam Membuat Begitu Saudara Gini Membuat Negara Itu Ajaran Agama Membuat Negara Itu Ajaran Agama Kenapa Dulu Nabi Membuat Negara Lalu Dalil yang Kedua Negara Itu Diperlukan Agar Kita Bisa Beragama Dengan Baik Dalilnya Itu Mala Yatimul Wajib Illa Bihi Fahu Wajib Jika Satu Kewajiban Tidak Bisa Kamu Laksanakan Kalau Tidak Ada Sesuatu Yang Lain Maka Sesuatu Yang Lain Itu Wajib Kamu Buat Jika Kewajiban Beribadah Kepada Allah Dengan Baik Kamu Tidak Bisa Melakukan Ibadah Dengan Baik Kalau Kamu Tidak Punya Negara Maka Mempunyi Negara Itu Wajib Hukumnya Itulah Sebabnya Para Ulama Dulu Membuat Fatwa Kita Harus Merdekakan Di Negara Karena Kalau Kita Selalu Dijajah Kita Beragamanya Tidak Sempurna Mau Haji Dika Mau Maju Tidak Boleh Mau Jadi Pegawai Tidak Boleh Maka Kita Harus Merdeka Disitulah Kemudian Mala Yatimul Wajib Illa Bihi Fahu Wajib Mendirikan Negara Itu Menjadi Wajib Lalu Negaranya Seperti Apa Kalau Dalam Hadis Itu Kutinggalkan Kepadamu Dua Hal Yang Manakala Kamu Pegang Kamu Tidak Tersesat Apa Itu Al-Quran Dan Sunnah Hadis Di Dalam Artinya Karena Nabi Membentuk Negara Maka Kita Juga Harus Membentuk Negara Itu Ajaran Nabi Hanya Saja Kita Tidak Bisa Dan Dilarang Membentuk Negara Seperti Yang Dibentuk Oleh Nabi Itu Tidak Boleh Haram Hukumnya Kenapa Karena Negara Yang Dibentuk Oleh Nabi Itu Sumber Hukumnya Allah Dan Nabi Kalau Ada Apa-apa Ini Hukumnya Turun Dari Allah Ada Peristiwa Sesuatu Nabi Yang Memutuskan Ini Hukumnya Nah Sekarang Tidak ada Lagi Nabi Oleh sebab Itu Sistem Yang Sekarang Dibentuk Tidak Boleh Seperti Nabi Kalau Ada Hal Baru Misalnya Masalah Perdagangan Orang Masalah Terorisme Masalah ITE Itu Itu Tidak Tidak ada Julu Sekarang Kalau Ada Siapa Yang Buat Tanya Nabi Nabi Tidak Ada Allah Allah Tidak Menurutkan Lagi Wahyu Lalu Siapa Bentuk Sistem Negara Menurut Kebutuhan Kita Oleh sebab Itu Negara Negara Islam Ada 67 Negara Islam Beda Beda Ada Yang Pakai Sistem Presidensil Mesir Maroko Ada Pakistan Ada Yang Keamiran Uni Emirat Arab Ada Yang Al-Mamlakah Saudi Arabia Dan lain-lain Beda-beda Tidak ada Yang seperti Nabi Dan Indonesia Juga Yang merupakan Negara Mayoritas Islam Terbesar Itu Membentuk Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Itu juga Berdasar Ijtihad Para ulama Itu tadi Yang bergabung Di 5 Banding 4 Nah Surah sekalian Oleh sebab itu Jangan ragu Kita hidup Di negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Merdeka Islam Bisa berkembang Dilindungi Saya tadi Baru berbisik Ke Pak Rektor Pak Rektor UGM Itu punya Masjid Dimana Aja Disini Lalu Masjid Al-Mardiyah Dan Di berbagai Fakultas Juga Punya Masjid Nggak bisa Dibayangkan Kalau negara ini Melarang Islam Beraktifitas Nggak mungkin Islam sini Berkembang Tunggu Setiap Kementerian Sekarang Apakah Kementerinya Islam Kristen Mendirikan Masjid Di kantor Kenapa Kenapa Karena Islam Itu adalah Fakta Nggak bisa Orang mau Beribadah Saya punya Masjid Kantor Ratusan Ribuan orang Pegawainya Setiap hari Jumat Pengen Ibadah Buatkan Masjid Setiap Duhur Mau sholat Buatkan Masjid Jalan Di fakultas Teknik Tadi katanya Sampai Lantai Sekian Masjidnya Di fakultas Fakultas Kecil Terus Kita punya Masjid ini Sudah Kalau Indonesia Tidak merdeka Dan Indonesia Menolah Islam Tidak akan Ada Tidak akan Ada Profesor Profesor Islam Itu yang Bisa Jadi Macam Macam Jadi Jenderal Jadi Bupati Gubernur Menteri Anggota DPR Ketua DPR Semua Karena Apa Karena Kita Membangun Negara Pancasila Itu Sebagai Negara Demokrasi Di dalam Demokrasi Itu Yang banyak Asal Bermutu Itu Menang Coba Dulu Ketika Kita Dijajah Indonesia Merdeka Karena Kita Tidak Boleh Maju Orang Islam Tidak Boleh Maju Ketika Indonesia Merdeka 10 tahun Pertama Tidak ada Orang Islam Mempen Pemerintahan Tidak Boleh Kenapa Yang Mempen Sekolah Sekolah Lurusan Belanda Tapi 10 Tahun Kemudian Berkembang Orang Islam Bikin Sekolah Sendiri Pondok Pesantren Diakui Eksistensinya Madrasah Boleh Masuk Ke UGM SMA Boleh Masuk Ke YN Lagi Tumbuh Islam Itu Itulah Sebabnya Saya katakan Indonesia Ini Bukan Negara Islam Tetapi Negara Islami Islami Itu Apa Islam Itu Kata Sifat Bukan Nama Sehingga Sifat Sifat Ke Islaman Tumbuh Disini Melalui Budaya Melalui Wayang Melalui Lebaran Coba Lebaran Itu Lebaran Itu Islam Tapi Ada Nggak Lebaran Di dalam Ajaran Islam Nggak Ada Itu Budaya Itu Ciptaan Sunan Bonang Ciptaan Sunan Wali Sobo Tapi Jadi Budaya Sekarang Kenapa Kita Membangun Budaya Yang Islami Sesuai Dengan Kebutuhan Budaya Indonesia Yang Waktu Itu Sunan Bonang Kalau Habis Lebaran Habis Kuasa Gini Kumpulkan Santrinya Pak Santri Kumpul Sini Kamu Kan baru Kuasa Sunan Kanjeng Sunan Terus Dosamu Kan diampuni Kan Iya Itu Yang Diampuni Kalau Kuasamu Baik Itu Kalau Dosa Kepada Sesama Manusia Kalau Dosa Kepada Allah Langsung Diampuni Dosa Kalau Kamu Berpuasa Diampuni Segala Dosa Tapi Kata Sunan Bonang Ingat Ada Hadis Lain Yang Katakan Dosamu Kepada Semamu Manusia Tidak Akan Pernah Diampuni Oleh Allah Sebelum Kamu Minta Maaf Yuk Kumpul Kata Sunan Bonang Bikin 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 Lebaran Lebaran Itu Empat Laku Tandanya Lebaran Itu Kupat Kupat Laku Sing Papat Apa Lebar Selesai Puasanya Lebur Hilang Dosamu Luber Melimpah Pahalam Labur Bersih Awamu Suci Lebar Lebur Luber Labur Nah Itu Namanya Kupat Laku Sing Papat Oleh Sebab Itu Mari Kita Makan Kupat Sekarang Ini Itu Budaya Makan Kupat Laku Sing Papat Itu Tadi Lebar Lebur Bersih Kamu Udah Masuk Surga Kalau Kamu Mati Hari Kupat Kupat Satu Nasi Putih Dibasak Dengan Janor Daun Daun Kelapa Yang masih Moda Janor Apa Simbol Itu Jatining Nur Hati Yang Bersih Maka Disebut Idul Fitri Nah Seperti Itu Sudara Jadi Kita Tumbuhkan Indonesia Ini Sebagai Masyarakat Yang Islami Yang Penuh Kedamaian Penuh Kerukunan Tidak Terlalu Ekstrim Tidak Berlaku Kekerasan Untuk Apa Nah Oleh sebab Itu Sudara Disitu Lagaimana Caranya Kita Memperjuangkan Islam Memperjuangkan Islam Itu Dalilnya Al Al-Ibrotu Fil Islami Bil Jauhari La Bil Madhari Patokan Dasar Pelajaran Sejarah Perkembangan Islam Sejak Jaman Nabi Sampai Sekarang Kalau Kamu Ingin Mengembangkan Islam Masuklah Dari Substansinya Jangan Kamu Tertarik Pada Simbol Simbolnya Hukum Islam Ini Islam Ini Substansinya Masuk Bahwa Manusia Harus Adil Saya Harus Dilunungi Ibadahnya Masuk Semua Di dalam Hukum Daud Sebut Bahwa Ini Berdasar Surat Ini Ayat Sekian Bersyarah Hadis Yang Dirat Masukkan Substansinya Dan Itu Lebih Mudah Diterima Oleh Orang Lain Itulah Sebabnya Islam Lalu Menjadi Berkembang Di Indonesia Bayangkan 87% Umat Islam Di Indonesia Ini Padahal Dulunya Belantaranya Bukan Islam Hindu Buddha Kejauhan Tapi Sekarang 87% Karena Melakukan Adaptasi Terhadap Budaya Budaya Yang Tumbuh Kayak Sunan Kalijogo Gimana Kalau berdakwah Dengan Wayang Dia Wah Orang Jawa Kalau Mau Di Islam Kan Bisa Kalau Diceramai Ajak Nonton Wayang Nonton Wayang Sunan Kalijogo Yang Dalang Dalang Lalu Sunan Kalijogo Itu kan Kalau Dalang Dari jam Tarola Malam Sampai Jam 7 Pagi Nanti Jam Setengah 5 Subuh Pamit Saudara Saudara Sebentar Ya Saya Mau Solat Dulu Unge Kan Jeng Sunan Solat Nanti Setengah Jam Balik Dalang Lagi Besok Pamit Lagi Dalang Sampai Sesudah Berhari Hari Orang Tanya Kan Jeng Sunan Solat Ini Apa Solat Apa Kok Kamu Tiap Dalang Sedang Asik Gini Dalang Solat Solat Itu Menghadap Yang Maha Agung Oh Ya Ngerti Besoknya Boleh Nggak Sunan Saya Ikut Boleh Ikut Sampai Akhirnya Orang Masuk Islam Dengan Jara Itu Masa Orang Berdalang Mau Diharangkan Adaptasi Budaya Islam Itu Besar Dengan Jara Itu Oleh Sebab Itu Saya Sering Mengatakan Mungkin Istilah Yang Lebih Tepat Kalau Kita Berdakwah Itu Adalah Meng Indonesia Kan Islam Bukan Meng Islamkan Indonesia Meng Indonesia Karena Adat Budaya Diterima Oleh Hukum Isam Al Adat Muhakkamah Uraf Budaya Itu Menjadi Salah Satu Sumber Hukum Al Uraf Coba Pelajari Kaidah Sul Fikir Sehingga Masuk Wayang Sesudah Itu Sunan Kalijogo Sudah Wayang Lakon Bikin Lakon Baru Bikin Dia Lagu Lakon Kalimusoto Kalimusoto Nama Jimat Jimat Paling Sati Ngalahkan Apa Namanya Jimat Kalimusoto Jadi Lakon Wayang Sesudah Terjemahkan Kalimusoto Kalimah Syahadat Dibudayakan Dulu Masuk Oleh sebab itu Islam di Indonesia Paling damai Itulah Sudara Ketemunya itu tadi Titik temu Antara Sekuler Dan Islami Itu Istilah ini Dulu muncul Dalam Disertasinya Saudara Endang Saifuddin Ansori Dalam Tesisnya Di Montreal Di McGill Di Montreal Kanada Tentang Pertemuan Kompromi Nasionalis Islam Dan Nasionalis Sekuler Nah Oleh sebab itu Saudara Jangan lagu Mari kita Hidup di negara ini Beragama Dengan sebaik-baiknya Ya Alhamdulillah Sekarang ini Anak-anak Islam Sudah Di kampus-kampus Itu Anak-anak Islam Yang pinter Udah banyak Dulu Nggak bisa masuk Kalau anak-anak Islam Meskipun Pinter Sekarang itu Di UGM Orang Hafal Al-Quran Bisa masuk Di UNS Masuk fakultas Kedokteran Ada kursi Khusus Kedokteran Di ITB Di UI Dulu Nggak bisa Oleh sebab itu Pokoknya Sudahlah Berprestasi Laksanakan Ajaran agam Dengan baik-baik Kita ini Akan mendapat Sesuai dengan Kita Yang mengusahakan Kita ingin Apa Akan dapat Apa Karena Allah itu Mengatakan Wa'an lai Salil Insani Illaman Sa' Diberikan Kepada manusia Tidak Diberikan Kecuali Sesuai Dengan Usahanya Sendiri Sendiri Laha Makasabat Wa'alaiha Makta Sabat Bagi Setiap orang Itu akan Diberikan Sesuai Dengan Usahanya Sendiri Makasabat Kita semua Ini Coba Lihat Yang kita Dapat Diberikan oleh Allah Karena kita Berusaha Dan Keusaha itu Terbuka Lebar Karena kita Merdeka Dan Merdeka itu Karena kita Mau berkomprome Mendirikan negara Yang Diterima Oleh Ajaran Ajaran Syari Nah Saudara Kalau saya Katakan Konstruksi Konstitusi Fikih Konstitusnya Seperti itu Itu Rujukannya Ulama Jumhur Indonesia Yang Mengerti Dan Berkembang Bersama Sejarah Indonesia Bukan Bersama Orang-orang Yang Baru Datang Belajar Agama Lalu Maksa Maksakan Orang Dia Nggak Ngerti Perjalanan Sejarah Nggak Ngerti Sunan Nggak Ngerti Wali Somo Nggak Ngerti Betapa Pendekatan Budaya Itu Penting Lalu Salah-salah Ekstrim Hantam Dan Sebagainya Nggak Inilah Konstruksi Fikih Tadi Fikih Siasah Namanya Fikih Politiknya Tadi Dianot oleh Muhammadiyah Dianot oleh NU Dianot oleh Madilius Ulama Dan Orang-orang Islam Yang Masyur Di Indonesia Ini Yang Nola-nola Gitu Kan Ekstrim Dan Sembunyi Sembunyi Dan Kadang-kalanya Nggak Ngerti Sejarah Mau Maksa Masa Kandatau Mitha Kon Golidha Ini Jalan Tengah Ini Titik Temu Mitha Kon Golidha Itu Titik Temu Demikian Mudah-mudahan Kita Semakin Bertakwa Di Dalam Keseharian Kita Tanpa Merasa Terganggu Dan Terkurangi Kehusuan Kita Di Dalam Beragama Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rasulullah